Halo teman-teman Kembali lagi di channel Nia Kia Sister Kali ini kita masih berada di Yogyakarta Kita kali ini mau ajak teman-teman virtual tour ke Villa Jogja Senang Ini villanya gak begitu banyak ya Untuk kamarnya itu ada 4 kamar Tapi menarik sih dan seru kebetulan kita di Villa ini Ngambil paketnya yang full board Jadi kita dapat makan siang, makan malam juga selain breakfast Mau tau kayak apa? Ikutin terus video kita ini ya Jadi ini jalan untuk menuju ke Villanya Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu, itu villanya Yang tengah-tengahnya itu, itu pintu masuknya Jadi ini villanya benar-benar memanjang di jalan kecil ini Ini jalan gak begitu besar karena muat emang cuman untuk satu mobil ya Jadi kalau ada dua mobil mungkin ganti-gantian ya Oke ini kita parkir Nah ini view aerialnya Jadi di sebelah kiri itu ada tempat parkir mobil Nah ini villanya ada 4 Di depannya langsung ada akses kolam berenang Dan yang juaranya sih ya viewnya langsung ke persawahan Begitu masuk villanya itu langsung ada area bukan lobby ya Mungkin ini ya bisa lobby juga Tapi bisa buat jadi restoran juga Jadi di area ini bisa santai-santai sambil liatin sawah Bisa sambil pesen makan atau kopi mungkin Nah ini bisa duduk di area ini Kebetulan kita nyampe itu pas jam makan siang Jadi kita gak masuk ke kamar dulu Kita langsung makan siang dulu Karena memang sudah disediakan untuk makan siangnya Ini tapi emang private dan enak sih ya Gak busy, gak rame gitu ya orangnya Jadi bener-bener ngerasanya itu kayak kita doang yang nginep Padahal sih gak full terus yang nginep di villa ini Untuk bangku dan mejanya juga cukup banyak Jadi mungkin kalau pas lagi berbarengan seluruh villa lagi makan Ya bisa dapat tempat duduk semua di restoran ini Selain memang tempatnya yang asik yang seru ya Untuk desain-desain Ornamen-ornamen yang ada di tembok-temboknya juga bagus-bagus Kayak rak-raknya juga ini kayak kayu-kayunya Jadi ya emang selain buat pajangan Tapi memang gelas atau apa yang dipajang di dalam situ Bisa digunakan juga Nah ini makan siang kita Ini makanannya sih disini enak-enak banget Nanti kita kasih lihat juga deh ke teman-teman Apa aja sih yang kita dapat ketika kita ngambil paket full board Di Villa Jogja Senang ini Kayak ini pas kita datang kita dapat menu utamanya itu Sate tadi ya kalau teman-teman lihat Nah ini untuk menu breakfast Lalu ini ada kalau mau ala kart juga ada Kalau mau nambah ya mie goreng, mie rebus Nah ini ada paket-paketnya Lalu ini paket yang untuk full board Jadi itu ada menu-menunya setiap hari Senin apa Hari Selasa apa Jadi itu persis seperti yang ada di menu ini Yang kita dapat Nah kebetulan kita ngendapnya kan Jumat ya Kalau nggak salah kita itu masuk Nah itu pas Nah ini makan malamnya Dapat sayur lodeh Ese manis Sama Ayam Nah ini ayam gulai gitu Tapi safe-nya sih top banget sih Masakannya tuh enak semua Enak-enak bener Nah ini makanan di hari keduanya Dapat tahu tempe Nah itu tadi Apa ya namanya Lupa Itu enak juga sih Lalu ini juga ada Sob Nah ini sobnya Juara banget Apa Porsinya emang banyak-banyak banget Dan Kita tuh nggak khawatir Kelaperan sih Kalau nginep disini Kalau ngambil paket full board ya Karena Ya makannya tuh emang Porsinya banyak-banyak banget Dan Enak semuanya Ini pas harapan di hari kedua Kita Eh di hari pertama Sorry Di hari pertama itu ada buah Nah terus bisa pesen Mau mie goreng Mau mie rebus Atau ada Pancake Nah ini Pas di hari kedua Kita coba Pesen yang lain lagi Dan Cara menyajikannya itu Nggak asal-asalan Dan emang Profesional sih Cara untuk menyajikannya Oke itu jadi kita bahas makan dulu ya Ini kita baru masuk ke kamar kita Begitu masuk ke kamar Itu ada Satu Rak ini Laci Nah ini di atasnya ada Coffee set Untuk gula Dan sebagainya itu lengkap Dua cangkir Lalu ada dua gelas kecil Itu juga dikasih snack disini Enaknya ini Kayak ada Permen jahe Ada kacang Ada Emping Dan itu kalau kosong Direfill sama mereka Lalu ini juga ada Dapat botol Satu botol Air mineral Itu bisa direfill juga Maksudnya Kalau abis Itu bisa minta lagi Untuk mini bar nya sendiri Ini semua free Karena udah termasuk paket Jadi ini semua boleh diminum Lalu ini dapet Kayak minuman jamu juga Ini dapet dua Nah Kemarin kita minum satu Terus kita Keluar dulu Nah pas kita masuk lagi Tuh udah balik Jadi ada dua lagi Ini top banget sih Untuk servisnya Ini laci-lacinya Juga bisa dimanfaatkan Oh iya Kebetulan kita disini Nginep dua malam Jadi Makanya tadi ada Dapet dua sarapan Terus dua makan malam Nah itu Karena kita memang Nginep dua malam Lalu ini di dalam lemari Ada dua bedrop Terus itu ada Dua gantungan juga Di bawahnya ini ada Safe deposit box Lalu di bawahnya lagi Ada dua sendal hotel Sekarang kita ke area kasur Jadi di sebelah kasur itu Ada sofa juga Yang bisa difungsikan sebagai Extra bed Nah untuk Kasurnya sendiri sih Empuk ya Dan disediakan bantalnya Lumayan ada empat Jadi Enak ya Biasanya kan disediakan Cuma dua Ini disediakan empat Lalu di kanan kiri Dari kasur Juga ada side table Dengan lampu bacanya Dan Headboardnya itu Pake kayu-kayu gitu ya Manjang ke atas Di sebelah kanannya Juga ini ada Lukisan Yang Menarik juga ya Maksudnya Buat bikin Suasana lebih hidup aja ya Nah ini Headboardnya Jadi manjang ke atas gitu Kayak Buat gambarin Kayak kamarnya itu Kayak tinggi gitu ya Nah ini Di sebelah dari sofa Itu bisa langsung Akses ke Teras atau balkon Yang ada di Belakang dari Villanya Nah ini ada TV TV nya juga Sudah smart TV Dengan Ukuran yang Cukup besar ya Itu mungkin 40 Sampai 43 inch ya Ini juga ada Meja Bisa buat Kerja Bisa buat Baca atau Macem-macem ya Mau makan juga bisa Di meja ini Di atas meja juga ini Disediakan Remote Untuk TV nya Untuk AC Tisu Juga disediakan Lalu di sebelah TV Itu ada kaca Besar juga Nah untuk kamarnya Sendiri ini No smoking Jadi Kalau mau ngerokok Bisa di area Balkon yang tadi Oke kita lanjut ke Kamar mandi Jadi kamar mandinya Juga bersih Ini Untuk Shower nya Dia menggunakan Hand shower Ada Rain shower nya juga Dan ada Keran bisa buat Pakai wudu juga ya Dan pastinya Ada water heater Untuk handuk Disediakan Dua Sesuai kapasitas Dari Tamu yang menginap Tapi karena kita Ada ekstra bed Jadi kita ditambahin lagi Untuk handuknya Lalu Di Washavel Disediakan Buat Sabun cuci tangan Gelas untuk Kumur-kumur Juga disediakan Untuk Sampo dan Sabun cair Juga mereka Menyediakan ya Jadi kalau Kelupaan bawa Sampo atau Sabun Jangan khawatir Ini sudah Disediakan juga Sama Jogja Senang Oke sekarang Kita lihat ke Area yang juaranya Sini ya Jadi begitu Buka itu langsung Kolam berenang Dengan view luas Persawahan Ini sih Kalau Teman-teman Kayak Cari istilah Healing-healing Ya ini Tempat Healing banget sih Perfect banget Karena Selain Viewnya bagus Suasananya Tenang Kamar Dan berbagai Areanya Cukup bersih Terus Kalau ngambil Paket full board Juga Makanannya Enak-enak Dan Porsinya Banyak Jadi Ya udah Tenang sih Apalagi yang Mau dicari Gitu kan ya Maksudnya Semua sudah Terfasilitasi Sama Villa Jogja Senang Ini Di Terasnya Ini disediakan Dua kursi Juga Ini kursinya Juga Enak sih Karena Nggak terlalu Tegak Jadi Buat Duduk-duduk Santai Sambil Lihat Anak-anak Misal lagi Berenang Sambil Lihat Sawah Itu Enak banget Sih Buat Santai-santai Dan Beberapa kali Itu Kalau kita Duduk Banyak Yang lewat Nah Ini Petani-petani Bawa Kambing Terus Ada Yang Apa Sih Bawa Hasil Ini Taninya Nah Itu Banyak Yang lewat Di depan Kita Jadi Tambah Bikin Suasana Itu Lebih Apa Ya Lebih Tenang Lebih Nyaman Gitu Ya Ngeliat Ngeliat Yang Seperti Ini Nah Kebetulan Pas Kita Nginep Tuh Hampir Full Terus Kayaknya Yang Nginep Di Sebelah Kita Ini Dan Ya Kayak Biasa Nia Kama Kia Nih Kalau Ngeliat Kolom Berenang Bawaannya Udah Nggak Tahan Pengen Berenang Terus Mereka Bangun Tidur Juga Pengen Bernang Atau Siang Juga Pengen Bernang Sore Pengen Bernang Jadi Selain Di Depan Kamar Itu Di Sebelah Kolom Bernang Juga Ada Sunbed Juga Itu Bisa Buat Duduk Duduk Juga Disitu Kalau Lagi Bernang Bisa Santai Santai Juga Sambil Liatin Persawahan Ya Kan Nah Ini Kita Ambil View Aerial Nah Teman Teman Bisa Lihat Ya Airnya Bersih Ya Apa Ya Enak Aja Kayak Nyaman Kalau Lihat Air Ranger Kayak Gitu Ya Nah Ini Villanya Memanjang Gitu Ke Samping Jadi Semua Kamar Bisa Ada Akses Untuk Lihat Ke Persawahan núhua 1988 Enak Hay 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 jadi ini tangganya kalau mau akses ke kolam berenang bisa turun langsung di depan teras itu ada tangganya di masing-masing kamar jadi bisa langsung masuk ke kolam berenang yang seru banget ya asik banget ya dan kolam berenangnya airnya yang biru gitu bersih gitu ya langsung bisa lihat view persawahan ya Niamakia kalau udah ada kolam berenangnya kayak biasa mereka membawanya pengen berenang terus nih disini jadi pas nginep disini kita sempat WhatsApp sama pengelolanya kita ada kebetulan pas kita nginep disini tuh karena si Vania ulang tahun yang ke-6 di tanggal 2 Oktober nah kita minta ke pengelolanya itu untuk bantu sediakan tulisan eh tapi ternyata sama mereka disediakan kue dengan ucapan selamat ulang tahun untuk Vania itu kita apresiasi banget sih sama pengelolanya terima kasih banget untuk kue ulang tahunnya yang sudah dibantu disediakan nah ini kita pas bangun tidur Vania kita ajak ke restoran karena pengelolanya sudah bilang bahwa kue ulang tahunnya sudah disediakan nah ini kue ulang tahun yang dikasih untuk Vania terima kasih ya untuk Jogja Senangvila oke itu aja sih untuk virtual tour atau review kita di Villa Jogja Senangvila buat kita sih ini recommend banget sih kalau teman-teman mau nginep disini apalagi kalau ambil paket yang full board itu worth it banget dan sayang aja kalau nggak diambil karena paket full boardnya itu ya enak semua makanan yang didapat porsinya banyak dan udah nggak usah mikir-mikir untuk nyari makan di luar lagi oke sekian dari kita terima kasih oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati